Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Kami perwakilan umat Kristen dari kota Ambon Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang mau bersahabat dengan saya Tidak perlu ragu subscribe channel yang mantap ini kawan Di sini saya masih menjelaskan dan menyampaikan Masih terkait para pencinta Habib Rizik Sihab Merasa ditantang oleh ucapan jaksa penuntut umum Dengan mengatakan sebutan imam besar adalah ishapan jempol Dan ternyata ini juga ada dari umat Kristen Ambon kawan Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Kami perwakilan umat Kristen dari kota Ambon Dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum Yang mengatakan bahwa gelar imam besar kepada Habib Rizik Hanyalah ishapan jempol belaka Maka itu kami menjawab tantangan jaksa dengan datang ke Jakarta Di pengadilan negeri Jakarta Timur Untuk menghadiri Jadi di sini kita sudah bisa terus menyimpulkan Bahwa yang simpatik kepada imam besar Habib Rizik Sihab Bukan hanya umat muslim Tapi juga umat Kristen Dan ada umat-umat yang lain Saya melihat di sini kawan Bahwa kebaikan Habib Rizik Sihab ini Sudah terlalu banyak dirasakan oleh manfaatnya Sudah dirasakan banyak manfaatnya Ya terlebih beliau selalu istiqomah Dan mengajari orang, mengajak orang supaya tidak korupsi Supaya tidak berbuat maksiat Maka wajar Habib Rizik Sihab ini dicintai banyak orang Bukan hanya dari kalangan umat muslim Inilah bukti kawan Bahwa Habib Rizik Sihab Bukan hanya imam besarnya FPI waktu itu Tapi ini sudah menjadi Imam besar Di Indonesia Tapi kita juga bersyukur dengan ucapan Jaksa penuntut umum ini Akhirnya semakin terbongkar Akhirnya semakin nampak Akhirnya semakin ketahuan Bahwa Habib Rizik Sihab itu Bukan anti toleran Bukan Habib Rizik Sihab sudah Menunjukkan toleransinya Ini ditandai dengan adanya Umat Kristen dari Ambon ini Yang juga Simpatik dan cinta kepada Habib Rizik Sihab Inilah yang menandakan bahwa Habib Rizik Sihab ini adalah salah seorang nasionalis Nasionalis sejati Ternyata perjuangan Habib Rizik Sihab Bukan hanya umat Islam Tapi seluruh umat manusia yang ada di Indonesia Baik itu Islam Baik itu Protestan Baik itu Katolik Baik itu Hindak Budakomucu Dan kepercayaan lainnya Ini bukti kawan Dan kepada saudara-saudaraku Viralkan video-video yang seperti ini Biar para busir-busiri tahu Bahwa mereka sekarang ini yang selalu memfitnah Bahwa Habib Rizik itu berbahaya Habib Rizik ingin mendirikan negara Islam Habib Rizik ingin mengganti Pancasila dengan Hilafah Habib Rizik Pokoknya aneh-aneh lah Ternyata tuduhan-tuduhan busir-busir ini Kawan Mulai terjawab dengan sempurna Bahwa apa yang mereka tuduhkan Apa yang mereka fitnahkan Terjawab sudah Bahwa itu semua tidak benar Jadi Wahi saudara-saudaraku hati-hati Dengan fitnah yang disubar oleh busir-busir ini kawan Jangan sampai tercuci otaknya Jadi tolong saudara-saudaraku Bantu viralkan video-video yang seperti ini Sehingga semakin banyak yang sadar Karena apa Ada memang yang memfitnah Membenci Habib Rizik Karena memang sangat benci Mungkin karena usaha-usaha maksiatnya itu Tidak bisa berjalan lancar Ada juga yang terikut Membenci Memfitnah Menghina Habib Rizik Karena korban daripada Berita-berita hoax Berita-berita fitnah Yang diserang oleh Yang disubar oleh Para busir Dan ini jumlahnya Tidak sedikit kawan Yang terkena isu-isu seperti ini Semoga dengan ada video ini Kepada saudara-saudaraku Yang terikut-ikut Membenci Habib Rizik Karena membaca berita-berita hoax Dari para busir Mudah-mudahan bisa sadar Bahwa Habib Rizik itu Bukan anti-toleran Bukan anti-Pancasila Bukan mau menderikan negara Islam Ini kawannya Tapi kita juga bersyukur Namun demikian Agar tidak ada kerumunan Di Jakarta ini Yang terus pandemi Menurut informasi dari media-media Pandemi di Jakarta terus meningkat Agar tidak terjadi Semakin meningkat Agar tidak berbondong-bondong Para pencinta Habib Rizik Sihab Yang jutaan itu Masuk ke Jakarta Saya masih berharap Dan berpesan kepada Jaksa penuntut umum Minta maaflah Minta maaflah saudara Di depan publik Agar para pencinta Habib Rizik Sihab Agar orang-orang yang simpatik Dengan Habib Rizik Sihab Baik yang muslim Baik yang non-muslim Baik yang di Indonesia Maaf pengindulan negeri Tidak berbondong-bondong Masuk ke Jakarta Karena kalau itu terjadi Kerumunan ini Tidak bisa dibondong Kawan Dan tentunya ini juga Akan merepotkan aparat Baik TNI Polri Akan merepotkan Karena apa Ini kan harus ada pengamanan Berapa biaya pengamanan lagi Yang harus dikeluarkan Berapa uang negara Yang harus dikeluarkan Untuk biaya pengamanan Berapa lagi uang Yang harus dikeluarkan Oleh negara Untuk melawan Penyebaran COVID ini Hanya karena Gara-gara ucapan Jaksa penuntut umum Yaitu Sebutan imam besar Adalah isapan jempol Tidak bisa Saya bayangkan kawan Kalau kerumunan jutaan Manusia ini di Jakarta Sedangkan kita semua Mengikuti instruksi Pemerintah Republik Indonesia Untuk bisa memutus Mata rantai Penyebaran COVID ini Tapi kembali lagi Kalau orang sudah cinta Udah di atas segala-galanya Diletakkan itu cinta Yang saya khawatirkan Mereka hiraukan Apa itu COVID Itu yang saya khawatirkan Masih ada waktu Dua hari Dari sejak saya berbicara ini Yaitu Selasa dan Rabu Ini saya berbicara Senin mau masuk Selasa Dini hari Dini hari saya masih Mau ngomong begini Mau mengingatkan Agar pesan ini Sampai kepada Jaksa itu Agar dengan ikhlas Mau minta maaf Dan mengakui Kalau itu adalah Suatu kesalahan Yang fatal Sekali lagi Viral kamp video ini Kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia Bineka tunggalika Nkari harga mati Merdeka Salam hormat Aku buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Wahai sadaraku